Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran ketiga Amati gambar berikut Sekolah Dayu memiliki halaman yang luas Di halaman sekolah terdapat pohon besar Setiap hari daunnya berguguran Penjaga sekolah menyapu setiap pagi Namun, selalu ada daun gugur yang tersisa Jika banyak daun yang tersisa 50 helai Berapa banyak daun yang gugur dan yang tersapu? Amati pengurangan berikut Tentukan banyak daun yang gugur dan yang tersapu Kita menentukan banyak daun yang gugur yaitu 150 helai dan banyak daun yang tersisa adalah 50 helai Sekarang kita mencari banyak daun yang tersapu Caranya sama seperti yang kemarin Banyak daun yang tersapu yaitu banyak daun yang gugur 150 dikurangi dengan banyak daun yang tersisa 50 150 dikurangi 50 yaitu 100 Ya, jadi banyak daun yang tersapu ada 100 helai Nah, coba selesaikan soal-soal berikut Gunakan bilangan sampai 1000 Kita diminta menentukan banyak daun yang gugur dan banyak daun yang tersapu Jika banyak daun yang tersisa adalah 90 Bukuru menentukan bilangan yang pertama yaitu banyak daun yang gugur ada 690 helai 690 dikurangi 90 yaitu ada 600 Jadi, banyak daun yang tersapu ada 600 Selanjutnya, banyak daun yang gugur Bukuru misalkan ada 700 Jika banyak daun yang tersisa 90 Berapa banyak daun yang tersapu? Caranya masih sama dengan pengurangan bersusun 700 dikurangi 900 Hasilnya berapa anak-anak? Ya, ada 610 Nomor 3 Misalnya, bukuru menentukan bilangan atau banyak daun yang gugur yaitu ada 230 Banyak daun yang tersisa 90 Caranya sama seperti nomor 1 dan nomor 2 230 Dikurangi 90 Hasilnya berapa ya? Anak-anak bisa menghitungnya di rumah Ya, betul Hasilnya ada 140 daun Nomor 4 dan nomor 5 Anak-anak bisa mencarinya sendiri ya Bisa untuk berlatih di rumah Selanjutnya, kegiatan saat jam istirahat Hari ini, udara sangat cerah Pada saat jam istirahat, anak-anak semua berada di luar kelas Mereka bermain dan berbincang-bincang Sebagian anak-anak ada yang jajan di kantin Dayu dan teman-teman juga berada di luar kelas Mereka melihat daun berserakan di halaman Mereka memunguti daun sambil berbincang Daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah Mereka memasukkan ketong sampah organik Sampah daun dapat diolah menjadi pupuk Dayu senang melihat halaman bersih kembali Semua warga sekolah sebaiknya ikut menjaga kerapian dan keindahan Mereka dapat berbuat sesuai kemampuan Sebutkan kalimat yang menunjukkan masalah Dari bacaan tadi ada kalimat yang menunjukkan masalah Yaitu Dayu dan teman-teman juga berada di luar kelas Mereka melihat daun yang berserakan di halaman Jadi masalahnya yaitu Ada banyak daun yang berserakan di halaman Sebutkan kalimat-kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah Mereka memutih daun sambil berbincang Daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah Mereka memasukkannya ke tong sampah organik Sampah daun dapat diolah menjadi pupuk Ini adalah kalimat penyelesaian masalah Masalahnya tadi apa? Ada banyak daun yang berserakan di halaman Dan penyelesaian masalahnya yaitu Daun-daun tadi diambil dan dimasukkan ke dalam tong sampah Selanjutnya daun-daun tersebut diolah menjadi pupuk Nah saat memungut daun Dayu kadang jalan perlahan Sesekali Ia menghentakkan kaki Ia bergerak ke samping kanan dan ke kiri Ia juga bergerak maju dan mundur Gerakan dayu bisa dirangkai menjadi sebuah tarian sederhana Masih ingatkah kamu gerakan-gerakan tarian yang pernah kamu pelajari? Di pertemuan sebelumnya Anak-anak sudah belajar tentang gerakan tarian Anak-anak bisa mengingat-ingat kembali Dan bisa memperagakannya bersama dengan teman-teman di rumah Anak-anak ketika bermain dengan teman-teman di rumah Bisa mempraktekkan gerakan tarian yang sudah dipelajari Nah sampai disini materi kita hari ini Terima kasih atas waktu anak-anak Selamat belajar Dan jangan lupa mengerjakan LKPD hari Rabu Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih atas waktu anak-anak